BG Troopers, pada suaranya untuk BG Troopers Alpha! Wow, 2-1 match yang begitu menegangkan, kalah di game yang pertama, tapi berhasil membalikan arah, akhirnya menang. Ini seperti apa Superfin? Kenapa tadi di game yang pertama sepertinya sulit sampai 20 menitan? Ya kenapa game satu sulit ya, karena emang EVOS tim yang kuat juga lah. Jadi ya emang hari ini seru lah. Seru sekali apalagi, ini kalian adalah wakil Indonesia di ISF World Championship 2023 dan ketemu dengan EVOS Legend yang adalah juga champion ISF 2022. Gimana Moreno ketemu champion ISF 2022? Kenapa? Gimana rasanya ketemui EVOS Legend yang jadi champion, yang sekarang juga champion ISF 2022? Apa rasanya? Iya, ngalahin lagi ya? Ya biasanya maksudnya ya semangat aja, maksudnya gak kepikiran kayak pengen ngalahin jualan bertahan ISF gitu-gitu, enggak cuma kayak fokus pengen menang aja. Fokus pengen menang aja dan menang ya. Tapi sulit gak sih? Ada pelajaran-pelajaran yang diambil kah di Land of Dawn ini setelah ketemu champion ISF 2022? Berisik banget. Itu lagi ngedukung kamu. Apa tadi pertanyaan? Ada pelajaran-pelajaran yang didapetin di Land of Dawn gak sih? Dari champion ISF EVOS? Ya pasti banyak lah pelajaran. Soalnya kan mereka juara ISF, terus rosternya juga juara WCG gitu kan. Kayak mereka kan juara semua. Jadi kita mungkin banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari mereka. Bangga dong ngalahin world champion. Ya lumayan, ya bangga lah. Bangga. Dan ada juga yang tadi katanya sebelum match takut mau ketemu EVOS Legend. Gimana Super Ken? Udah ketemu dan ternyata menang. Masih takut? Masih sih. Kok masih takut? Kenapa menang? Kembali lagi dia udah juara kan? Juara dunia lagi. Jadi agak-agak takut. Agak-agak takut apalagi juara dunia. Tapi tadi Super Ken membuktikan selalu menang retri nih. Gimana? Mungkin hoki kali ya. Hoki. Beneran hoki. Kayaknya sih hoki. Tapi masih ada takut sedikit. Nantinya kedepannya bakalan gimana dong biar mentalnya kuat nih? Kenapa kenapa? Kedepannya gimana dong biar gak takut lagi? Mungkin mainnya lebih enjoy aja kali ya biar gak takut lawan dia kan. Oke kita lihat nanti ya. Tapi Super Ken kamu gimana head to headnya dengan brands. Apalagi brands ini juga sama-sama adalah gold laner di ISF. Seru sih. Seru aja? Seru. Terus apa lagi selain seru? Gak tau. Seru. Seru laning sama dia. Seru ya? Ada yang dipelajarin gak biar nanti menjadi bekal untuk ISF 2023? Mungkin dari game satu yang aku lihat mungkin dari cara farming dia kali ya. So positioning dia main clean. Ya mungkin itu kali. Oke jadi banyak yang diambil ya pelajaran-pelajaran dari EVOS Legend hari ini menjadi bekal untuk ISF 2023 ya. Ya. Tapi kan kalian ini di Getron Alpha ini kita udah di half season dan kalian udah ketemu dengan semua tim. Nah ada tim yang menurut kalian paling menantang selama half season ini? Sorry so. Semuanya menantang gak? Semuanya menantang. Tapi kalau pilih satu. Oh Moreno mau jawab katanya. King. King onyx. King onyx. King onyx. Setuju gak? Sorry so. Semuanya. Semuanya. Tetep semuanya. Tapi kalau kata Moreno. King onyx. Jadi nungguin ya buat ketemu lagi setelah half season ini ya. Ya kalau gak bisa. Apa? Kalau bisa gak ketemu gak usah ketemu. Bakalan ketemu tetep ya harusnya. Iya. Tapi selanjutnya tentunya kita ada player of the match kali ini. Kira-kira siapa ya player of the match kali ini? Kira-kira siapa player of the match? Kita lihat aja langsung di layar. Player of the matchnya adalah... Super Ken. Super Ken. Takut aja jadi player of the match. Gimana kalau gak takut? Kenapa? Takut aja kamu jadi player of the match. Gimana kalau gak takut? Gak tau sih. Wah. Kok gak tau lagi sih? Apa? Kok gak tau? Soalnya aku takut. Soalnya takut. Jadi masih takut dong. Masih. Katanya tadi lagi berusaha supaya gak takut. Katanya tadi berusaha supaya gak takut. Tapi biar gak takut. Big Get Troopers biar kita kasih semangat. Mana temut aja untuk Big Get Ron Alva dong. Sial lagi. Dan yang terakhir. Super Fin. Bisa ada pesan-pesan untuk Big Get Troopers yang selama half season ini udah setia dong. Tentunya. Gak dukung kalian semua. Makasih buat Big Get Troopers yang udah dukung. Ya ini baru half season. Semoga kedepannya kita bisa meraih kemenangan lagi. Sekali lagi kita berikan utangan untuk super kita Big Get Ron Alva. Dan langsung aja untuk kita mengulas lebih lanjut bagaimana kemenangan dari Big Get Ron Alva ini super tim kita. Langsung aja kita tanyakan kepada para caster di sana. Back to you casters. Selamat menikmati. Terima kasih.